Kita Di surat Ibrahim Kita sudah sampai kepada ayat A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ayat 6 Wa ith qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alikum Ith anjaakum min alifir'auna Yasumunakum su'al azabi Wa yudabbifuna abanakum Wa yistahyuna nisaakum Wa fithalikum bala ummin rabbikum Azeem Tadkala Nabi Musa berkata Kepada kaumnya Wahai kaum Uthkuru ni'matallahi alikum Ingatlah Ni'mat Allah Yang Allah karuniakan Kepada kalian Ith anjaakum Yaitu Tadkala Allah menyelamatkan kalian Min alifir'auna Dari kejahatan Fir'aun dan bakundal-bakundalnya Pengikut-pengikutnya Jadi Fir'aun ini bukan dari Bani Israel Dan bukan diseru untuk mengikuti Nabi Musa Tapi Nabi Musa itu datang untuk menyelamatkan Kaum Bani Israel Yang diperbudak Ditindas Dan disesatkan oleh Fir'aun Ditabihuna Ibnakum menyembelah Anak-anak laki dari kalian Wistahyunan Isha'akum Lalu membiarkan wanita-wanitanya hidup Ini karena Ramalan seseorang yang dipercaya oleh Fir'aun Bahasanya yang akan menghancurkan Kekuasaan Fir'aun adalah orang dari Bani Israel Laki-laki dari Bani Israel Maka dibutuskan semua laki-laki yang lahir hari itu Saat itu akan dibunuh Kuasa Allah di atas segala-galanya Yang ditakutkan tetap lolos Ini sebetulnya gambaran kisah yang luar biasa indah Bagaimana mengantisipasi orang yang akan menghancurkannya Semua laki-laki dibunuh Justru yang bakal menghancurkannya lolos Lolosnya pun tidak tanggung-tanggung Masuk ke dalam rumahnya Dirawat, digedekan Sebab Nabi Musa itu Dilepas oleh bundanya dengan penuh ketawakalanya Kemudian diterima Dirawat malahan oleh Oleh Fir'aun Ini kuasa Allah Maka dalam menegakkan kebenaran Memperjuangkan kebenaran Memang harus punya prinsip yang Jelas dengan keyakinan yang kuat Ketakawalan, ketawakalan yang dalam Yusumunakum su'al azabi Kemudian Yusumunakum yudhikun Memberikan kepada kalian Siksa-siksa Waktu Fir'aun berkuasa Pengikut Nabi Musa Betul-tul ditindas Disakiti dan seterusnya Itu kisah sudah berlalu Dan kamu sudah berjaya Hei kompan Israel Sampai diselamatkan Dan ditenggelam Itu adalah Karuni Allah Itu adalah ujian besar Dari Tuhanmu Yang sangat agung Ujian agung Ujian besar dari Tuhanmu Untuk kalian Balak sendiri itu Sebetulnya bukan Bukan selalu Balak itu istilah Balak itu nama ujian Ujian itu Kalau dilihat dari Zatnya ujian itu Tidak bisa disifati Itu jelek Dan tidak bisa Difati jelek Sebab disebutkan Dalam Al-Quran banyak Balak itu adalah Hassanada Ada dari sayiat Dari Hassanad Dari sayiat Ada balak Hassanad dari sayiat Ada balak Dari kebaikan Balak Dari kejelekan Jadi kalau balak Itu sendiri Tidak bisa disifati Sebagai Sesuatu yang jelek Balak itu ujian Akan tapi Baru akan disifati Jelek Atau tidak jelek Baik atau jelek Itu adalah Kalau ketemu hasilnya Hasil daripada Ujian itu apa Kalau ujian itu jelek Tidak akan ada Ujian di sekolah itu Akan tapi Yang menjadi jelek Apa Gara-gara kamu Sebagai santri Tidak mau belajar Nilaimu nol Jelek hasilnya Jadi yang menjadikan Jelek atau tidak Itu hasilnya Maka balak Kalau Hassan Yang baik Karena balak Yang Allah berikan Kepada Pengikut Nabi Musa Bani Israel Itu ada balak Hassan Ada balak sayiat Kalau balak Hassan Diturunkan rampatan Hidangan dari langit Diberikan macam-macam Balaan Hassan Termasuk di belah Air Yang bergelombang Tiba-tiba di belah Menjadi tempat jalan Itu adalah balak Hassan Dan kaum Bani Israel Mengingat itu semuanya Di saat Allah Menjaga mereka Menolong mereka Dan kemudian Ini berlaku untuk Nabi terdahulu Dan Nabi-Nabi setelahnya Sampai Bakinda Nabi Muhammad Ini akan tetap berlaku Ini Menjelaskan Menjelaskan Kepada umat Kepada hamba-hambanya Apa yang dikumandangkan Apa yang diseru oleh Allah La'in syakartum Wa itta'adzana rabbukum Ta'adzana yaiti Sa'ad telah dikumandangkan Diserukan Disebutkan Oleh Tuhanmu Oleh Allah Apa itu Sebuah keputusan Yang tidak bisa diganggu Yang harus diyakini Apa itu Sungguh jika kalian Mensyukuri Karunia Karunia Allah La'azidannakum Ini saya akan Allah tambah Sampai dikatakan Barang siapa yang Diilhami hatinya Untuk bisa bersyukur Artinya Dia tidak akan Terhalangi Dari tambahan Tambahan Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Mensyukuri Ne'mat Allah La'in syakartum La'in syakartum Adal udhkuru Ne'matullahi Alaikum Ingat Hadirkan Renungan Tentang Ne'mat Ne'mat Allah Yang Allah Berikan Kepada kita Buah Dari ibadah Renungan Itu adalah Kesadaran Dan dari Kesadaran Itu akan Muncul Pengagungan Terhadap Karunia Dan bersama Pengagungan Akan Karunia Allah Maka muncullah Rasa syukur Yang dalam Ada Kaidah besar Baruasanya Agungnya Sesuatu Adalah Karena Yang memberi Adalah Adat Yang Maha Agung Kita Buat Contoh Saja Orang Di rumahnya Dia mungkin Pabrik Baju Bajunya Adalah Kelas Mahal Harga Masya Allah Harganya Ratusan Ribu Atau Bahkan Jutaan Cuma Dia Karena Dia Terkagum Dengan Seorang Ulama Misalnya Terkagum Dengan Ulama Atau Seorang Tokoh Dunia Lalu Dia datang Ziarah Ke rumahnya Tokoh Dunia Di mana Di Arab Atau Di Afrika Dari Sana Ternyata Diberi Hadiah Baju Tahu Bahasanya Kainnya Jelek Dan Tidak Mungkin Dipakai Sama Dia Karena Makna Siapa Yang Memberi Ya Sadari Maka Dijaga Rumahnya Dibuatkan Lemari Khusus Ini Hadiah Raja Fulahan Raja Fulahan Padahal Kalau Dijajar Dengan Bajunya Tidak Ada Nilainya Baju Jelek Cuma Kali Memberi Adalah Seorang Raja Jadi Dihargai Bagaimana Jika Memberi Adalah Allah Jal Jal Loh Kenapa Tidak Bisa Menghargai Karena Dia Tidak Bercombak Merenung Siapa Yang Memberi Sehingga Tidak Ada Kecil Jika Itu Dari Allah Abal Yang Disebut Agung Oleh Allah Nisa Agung Yang Sesungguhnya Kufur Kufur Ini adalah Kufur Nikmat Bukan Kufur Keluar dari Iman Kufur Bermacam Bagi Siapapun Yang Tidak Pernah Mencukuri Nikmat Buah Daripada Kelalaian Akan Nikmat Sehingga Dia Tidak Mengerti Kalau Itu Nikmat Dari Allah Yang Maha Kuasa Untuk Menghukum Dan Menyiksanya Lalu Dia Menggunakan Karunia Tersebut Untuk Yang Allah Merkai Itulah Yang Mengundang Di saya Hukumanku Adalah Sangat Kuat Jadi Perih Kuat Jadi Maknanya Kuat Tidak Ada Yang Mampu Untuk Bertahan Dengan Seksa Maksudnya Tidak Akan Ada Yang Kuat Dengan Seksa Allah Jadi Ada Kita Dipukul Seorang Di Hukum Kuat Tapi Kalau Sudah Hukuman Dera Allah Jadid Tidak Ada Yang Mampu Cuman Karena Di akhirat Itu Tidak Ada Kematian Dikatakan Hidup Tersiksa Di Neraka Mati Juga Tidak Bisa Kalau Mati Bisa Minta Mati Berakhirlah Kisah Tidak Siksa Akan Berlanjut Dan Berlanjut Berlanjut Jika Ahli Iman Hingga Tuntas Urusannya Jika Orang Kafir Akan Selamanya Maka Kalau Kalian Tidak Bisa Merenungi Ni'mat Allah Kemudian Kalian Mengakungkan Kemudian Kalian Menyukuri Dan Jika Kalian Tidak Bisa Menyukuri Ni'mat Allah Maka Kalian Akan Menggunakan Itu Untuk Yang Allah Morkai Maka Inna Azabila Shadid Hukuman Allah Sangat Pedih Sangat Ini kan Dari Ayat Sebelumnya Ayat Ini Turun Kepada Baginda Nabi Agar Baginda Nabi Membaca Kisah Nabi Terdahulu Segaligus Umat Ini Membaca Kisah Nabi Terdahulu Dan Umat Terdahulu Agar Nabi Di dalam Semakin Hati Yang Sudah Tenang Semakin Tenang Ternyata Kalau Segedar Diganggu Kalau Segedar Ada Orang Yang Marah Orang Ini Sudah Ada Nabi Terdahulu Yang Disakiti Umat Dan Bagi kita Sebagai Pengikut Nabi Maka Kita Jangan Menjadi Pengikut Nabi Musa Membangkang Karena Akibatnya Adalah Neraka Ini Sebenarnya Untuk Belajar Ibroh Bukan Segedar Kita Baca Begini Kita Baca Ibroh Umat Nabi Musa Pun Demikian Setelah Diberitahu Nabi Musa Bahasanya Kalau Kalian Menyukuri Karunia Allah Justru Itu Akan Menjadikan Sebab Abadi Ne'matmu Ne'mat Yang Allah Berikan Kepadamu Bahkan Akan Menjadi Bertambah Sesuai Dengan Janji Allah Yang Allah Tidak Pernah Akan Inkar Janji Pun Demikian Setelah Nabi Musa Berkata Melihat Wata Umat Beliau Waktu Itu Bayangkan Belum Jauh Masa Karunia Yang Allah Berikan Daripada Diselamatkan Dari Kejaran Firaun Ternyata Sudah Mulai Ada Yang Membangkang Wata Ada Yang Menantang Sudah Kamu Tidak Bisa Ini Nabi Musa Intag Furu Kalau Kalian Tetap Saja Seperti Itu Gak Memang Syukuri Karunia Allah Antum Kalian Memang Fil Ardi Jamiyan Seandainya Semua Manusia Di Semesta Ini Yang Setiap Detik Setiap Hembusan Nafas Setiap Saatnya Adalah Dengan Karunia Dan Nekmat Allah Kok Mereka Itu Ternyata Semua Tidak Mau Mensyukuri Tidak Ingat Tidak Bisa Menyadari Lalu Dia Bisa Mensyukuri Tidak Akan Menggerangi Keagungan Allah Tidak Perlu Dengan Itu Semuanya Tidak Perlu Dengan Syukur Allah Maha Terpuji Allah Tidak Perlu Kau Sanjung Karena Memberi Karunia Kepadamu Ghaniyun Allah Maha Kaya Tidak Perlu Kepada Sanjungan Mu Karena Sanjungan Mu Kepada Allah Syukur Muka Allah Itu Adalah Akan Dikembalikan Kepadamu Dengan Kebaikan Di saat Kalian Tidak Mau Enggak Inna Allah Ghaniyun Allah Tidak Perlu Dengan Syukur Karena Tanpa Kau Sanjung Dan Tanpa Kau Bersyukur Pun Allah Itu Hamidun Maha Terpuji Tidak Akan Kurang Bukan Allah Memerlukan Sanjungan Dari Kita Perlu Menyanjung Allah Alhamdulillah Itu Sanjungan Alhamdulillah Alhamdulillah Segala Sanjungan Hanya Milik Allah Tidak Ada Sesuatu Yang Baik Yang Bertebaran Di Semesta Kecuali Itu Sanjungan Kepada Allah Lalu Nabi Musa Melanjutkan Di saat Nasihati Kepada Kaumnya Kaum Yang Suka Membangkang Kalau Minta Kepada Nabi Musa Tidak Tanggung Tanggung Arinallah Jahratan Pengen Lihat Allah Langsung Betul Bani Israel Kemudian Dan seterusnya Kaum Apakah Kamu Sudah Ingat Bagaimana Akibatnya Mereka Di saat Membangkang Dikirim Taufan Ditenggelam Nabi Lut Pengikutnya Dan seterusnya Ternyata Lebih banyak Lebih banyak Daripada Yang Diceritakan Yang Disebutkan Itu Dalam Al-Quran Kisah-kisah Itu Sedikit Sekali Sungguh Nabi Nabi Allah Itu Banyak Utusan Allah Itu Banyak Jumlahnya Hanya Allah Yang Tahu Kisahnya Teramat Banyak Teramat Banyak Dan Tidak Akan Mampu Kita Baca Semua Kisah Semua Akan Punya Kisah Masing-masing Dan Kita Tidak Akan Bisa Mampu Tapi Allah Maha Tahu Kita Di lingkungan Pondok Banyak Kisah Yang Kita Tidak Bisa Tahu Semuanya Ada Kisah Merpati Dia Punya Kisah Sendiri Merpati Dengan Pasangannya Terbang Ada Ikan Ada Kura-kura Itu Yang Hidupnya Tiga Hari Kepek Itu Ada Kisahnya Ada Semuanya Kisah Termasuk Kita Begitu Juga Kisah Banyak Sekali Dan Tidak Semua Yang Ada Di Pondok Bisa Diceritakan Maka Kita Wajib Beriman Andanya Nabi Nabi Itu Jumlahnya Tidak Terhitung Tapi Yang Wajib Kita Ketahui Kali Dua Lima Karena Disebutkan Dalam Al-Quran Dan Beberapa Nabi Yang Disebutkan Dalam Hadith Jadi Banyak Kisah Yang Kurang Lebih Kayak Begitu Ada Seorang Nabi Ternyata Ada Pengikutnya Yang Sudah Benar Tapi Melenceng Sudah Benar Ngikuti Tapi Melenceng Itu Ada Pada Zaman Nabi Nuh Zaman Nabi Lut Zaman Nabi Musa Banyak Dan Juga Ada Pada Zaman Nabi Muhammad Maka Semoga Allah Menjadikan Kita Yang Lurus Terus Dengan Petunjuk Tidak Melenceng Tidak Keluar Ada Itu Kisah Sudah Benar Bercama Jalan Lurus Tidak 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 Kenapa Perubahan Apa Karena Mungkin Kedudukan Mungkin Macem Dunia Dan Segala Macem Tiba Tiba Melenceng Dia Keluar Semula Adalah Dalam Jalur Yang Benar Datang Kepada Mereka Kaum Terdahulu Nabi Musa Bercerita Kepada Umat Ada Kaum Yang Terdahulu Datang Kepada Mereka Para Utusan Jat Hum Rusul Bilbayinati Dengan Kebenaran Wahyu Mujizat Mujizat Mereka Mengembalikan Tangan Mereka Kemulut Mereka Ini Makan Mereka Mengalir Kemulut Mereka Mereka Tidak Mampu Menjalankan Ada Makan Ada Penyesalan Menggigit Jari Mereka Tidak Tidak Bisa Patuh Tidak Ada Mereka Itu Gayanya Pembangkang Jadi Kalau Ada Nabi Menyampaikan Kebenaran Dia Itu Mengembalikan Tangan Mereka Kemulut Mereka Maksud Apa Jim Jid Tidak Usah Ngomong Jangan Ngatur Saya Nah Ini Kalau Yang Ini Penafsiran Ini Lebih Jelas Di Akhir Zaman Kadang Sebagian Orang Lihat Nah Udubillah Kadang Kebenaran Dikirim Oleh Allah Melalui Pembantu Di Rumah Melalui Anak Melalui Istrinya Melalui Siapapun Yang Misara Duhir Adalah Di Bawah Akan Tapi Lihat Karena Kesombongannya Cukup 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 Wakalu Kan kurang ajar Nabi Suruh Rium Wakalu Sudahlah Ente Tidak Usah Banyak Ngomong He Nabi Kurang ajar Diam Inna Kafarna Bima Ursiltum Bihi Saya Tidak Percaya Sudah Dan Apa Ini Kedunguan Yang Luar Biasa Kalimat Ini Waktu Dia Mengatakan Aku Tidak Percaya Dengan Apa Yang Allah Berlaku Aku Tidak Mempercaya Aku Mengingkari Dengan Tugas Semua Sebagai Utusan Jadi Sebetulnya Di sisi Satu Sisi Mereka Mereka Adalah Murus Alun Para Nabi Itu Utusan Cuma Karena Kesombongannya Itu Inna Kafarna Bima Ursiltum Mestinya Inna Kafarna Bikum Selesai Aku Tidak Percaya Dengan Kamu Tidak Tapi Apa Yang Kalian Diutus Aku Tidak Percaya Aku Mengingkari Jadi Mereka Satu Sisi Percaya Kalau itu Utusan Allah Tapi Dengan Kesombongan Aku Tidak Percaya Dengan Itu Semuanya Aku Tidak Percaya Dengan Ini Yang Dikirim 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 Dari Allah Tidak Percaya Nekmat Sebelumnya Sudah Melihat Jadi Ternyata Memang Yang Baling Banyak Dari Kita Suka Lalai Nekmat Sehingga Begitu Pentingnya Terus Mengingat Ingat Nekmat Itu Sehingga Agar Kita Tidak Lepas Dengan Mun'im Yang Memberikan Nekmat Jadi Kisah Nabi Nabi Siapa 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 Mereka Orang Beriman Semuanya Mestinya Tidak Ada Masalah Setelah Itu Melahir Anak Anak Dulu Setelah Lahir Kok muncul Nanti Keturunannya Ada Jauh Jauh Keturunan Ada Namrud Segala Macem Itu Sebelumnya Masalah Tarbiah Jadi Berjarak Waktu Itu Menentukan Sekali Artinya Mendukung Untuk Jauh Atau Dekat Pendidikan Kepedulian Tapi Kalau Seorang Tua Dari Anak Generasi Pertama Kemudian Lingkungan Juga Sangat Membantu Sehingga Kepakaan Seorang Pendidik Itu Disamping Dia Tetap Menjalankan Fungsinya Sebagai Orang Tua Pendidik Disamping Itu Harus Faham Lingkungannya Sangat Mungkin Mempengaruhi Lingkungan Itu Mempengaruhi Kadang Bukan Karena Lingkungannya Itu Mempengaruhi Tapi Di Dalam Dirinya Itu Muncul Sesuatu Menjadikan Sesuatu Yang ada Di Kiri Kanannya Berpengaruh Kepada Dirinya Ada Lapar Dalam Perutnya Tidak Ada Urus Sanya Dengan Buah Apel Yang Ada Di Pohon Apa Urus Hanya Pohon Mangga Dengan Saya Sama Dengan Tetangga Saya Dengan Pohon Mangga Lihat Padahal Semuanya Sama-sama Beriman Kepada Nabi Nuh Ini Sebuah Contoh Pengaruh Dari Luar Itu Penting Berat Besar Sekali Untuk Mengganggu Kita Perut Lapar Ada Pohon Mangga Buah Ini Juga Lapar Pohon Buah Tidak Ada Urusan Buah Sendiri Saya Sendiri Sendiri Cuman Di Saat Hubungan Buah Dengan Perut Saya Saya Akan Makan Saya Lapar Kemudian Di Saat Saya Makan Kok Diambil Oleh Saudara Saya Loh Mestinya Saya Makan Kenapa Makan Yang lain Maka Sesuatu Yang Dari Luar Menjadi Bermasalah Yang Semula Tidak Ada Masalah Dunia Tidak Ada Masalah Dunia Diciptakan Allah Cuman Disa Tidak Hubud Dunia Cinta Dunia Cinta Pangkat Itu Semua Menjadi Masalah Sehingga Seorang Bisa Dolem Kepada Semana Jadi Pada Dasarnya Itu Tidak Ada Masalah Itu Semuanya Masalahnya Kembali Ke Dalam Diri Hati Cucu Nabi Nuh Anak Ini kan Ikut Rombong Nabi Nuh Kan Mumin Semuanya Lahir Anak Anak Mumin Semuanya Ada Reaksi Dari Ada yang Dalam Dirinya Kepada Lingkungannya Muncul Kesombongan Ini mulai Awal Kesombongan Mulai Jauh Dari Kebenaran Hilang Hilang Muncul Orang Kafir Lagi Artinya Kita harus Waspanda Dalam Dunia Pendidik Ini Gak Cukuplah Seorang Tua Menyerahkan Kepada Ada Orang Yang Pengen Idealism Maksud Pengen Anak Kuta Dide Sendiri Gak Mampu Kemudian Disamping Seorang Tua Harus Tetap Punya Peran Harus Faham Bahwasanya Gangguan Hari Ini Apa Yang Menjadikan Anak Itu Suka Berubah Sangat Beda Orang Tua Yang Protek Dengan Keindahan Kelembutan Sama Yang Karena Membiarkan Anaknya Sebebas Bebas Seliar Liarnya Maka Gangguannya Semakin Banyak Potensi Hancurnya Juga Semakin Besar Tapi Kalau Dia Masih Terjaga Dalam Lingkungan Baik Pergaulan Yang Baik Gangguan Tidak Besar Sehingga Kemenjagaan Semakin Terlihat Seperti Itu Nah Ini Akhirnya Muncul Orang Itu Pada Zaman Nabi Nabi Itu Beriman Tapi Bersama Dalam Waktu Ada Perubahan Sedikit Sampai Derajat Jadi Mula-mula Percaya Iman Ajib Kok Bisa Dan Memang Masalah Keimanan Dalam Arti Iman Yang Diterima Oleh Allah Itu Sangat Beda Dengan Keyakinan Yang Ada Di Dalam Hatinya Bisa Jadi Dia Meyakini Sesuatu Akan Tapi Ternyata Dia Tidak Bisa Menginsyafi Dia Percaya Adanya Tuhan Allah Percaya Tentang Sebuah Kebenaran Tapi Ternyata Hatinya Tidak Mau Patuh Dengan Kebenaran Ada Orang Semacam Itu Nah Ini Berarti Kotor Hatinya Ini Yang Bahaya Dia Ngerti Hukum Halal Haram Halal Halal Haram Halal Haram Ternyata Yakin Itu Kebenaran Tapi Dia Langgar Dia Lawan Demi Kepentingan Syahwat Nihawan Nafsunya Dan Ini Bisa Terjadi Kepada Siapapun Kalau Biar Ini Dikisahkan Dalam Al-Quran Akan Terjadi Kepada Siapapun Yang Tidak Waspada Menjaga Hatinya Kalau Kisah Abu Jahal Bukan Orang Yang Tidak Percaya Nabi Muhammad Sebagai Nabi Dengan Kejujuran Nabi Pengalaman Hidup Yang Panjang Lama Dengan Baginda Nabi Pun Pada Akhirnya Tidak Bisa Menerima Karena Ada Kedengkian Kebencian Seperti Itu Bahkan Ada Di antara Kita Yang Tau Itu Haram Tapi Kenapa Kita Masih Mendekati Haram Bahkan Melakukannya Apa Yang Menjadikan Itu Semuanya Ini Perlu Rendungan Dan Tidak Ada Seorang Menolak Kebenaran Kecuali Ada Sesuatu Yang Kotor Di Hatinya Karena Kebenaran Dengan Hidup Tengambung Tidak Bisa Tidak Maka Nyatakan Diri Kita Semuanya Jika Ada Kebenaran Diserukan Kepada Kita Kok Kita Susah Untuk Menerimanya Maka Ketailah Sesungguhnya Bukan Kebenaran Tidak Bisa Diterima Tapi Ketailah Hati Kita Telah Ada Hijab Terbungkus Apakah Kesombongan Di Hati Kita Atau Ngiri Kita Atau Biar Bantu Turusan Keimanan Kepada Allah Sehingga Apakah Serta Merta Orang Mutra Tidak Percaya Tuhannya Allah Nabi Maksud Ada Cuma Karena Pergaulan Sehingga Dia Menjual Agamanya Berikrar Mempercaya Agama Lain Sedih Pergeseran Nilai Keimanan Halus Sekali Pergeseran Ini Pergeseran Ini Dari Umat Nabi Musa Yang Selama Ini Sudah Selamat Mestinya Tidak Mungkin Kalau Diingatkan Tentang Kejadian Kejadian Karunia Allah Tidak Mungkin Keluar Dari Iman Lagi Cuma Ketanya Kenyataannya Ada Jadi Pada Zaman Nabi Musa Pun Ada Apalagi Yang Datang Setelah Nabi Musa Ini Mungkin Sekali Seperti Itu Orang Dengan Kebaikan Kebaikan Berubah Pergeseran Nilai Iman Pergeseran Nilai Iman Itu Halus Makanya Kita Harus Mas Pada Iman Itu Dijaga Terus Tidak Boleh Kita Salah Bergaul Salah Baca Salah Nonton Salah Dengar Kadang Gini Pergeseran Nilai Itu Dari Antara Anak Ke Ayah Ke Anak Anak Ke Anak Lagi Generasi Satu Ke Generasi Dua Generasi Kedua Generasi Tiga Itu Bisa Saja Berubah Contoh Cincin Begini Saja Dari Generasi Satu Ngomong Generasi Kedua Nak Tolong Cincin Simpen Yang Baik Ini Kenangan Dari Abah Iyabah Dipakai Cincin Anak Generasi Kedua Generasi Generasi Kedua Ngomong Generasi Ketiga Ini Dari Mbah Ini Jangan Sampai Ditinggal Kemana Mana Bawa Terus Mau Kerja Mau Apa Bawa Ini Sudah Ada Tambahnya Mau Kerja Generasi Ke Empat Kalau Kerja Pengen Lancar Bawa Ini Nak Berubah Kemana Mana Segenerasi Kelima Sudah Menyikuti Kena Allah Kalau Tidak Pakai Ini Tidak Bisa Kerja Pergeseran Nilai Itu Begitu Keimanan Sama Pergeseran Akhlak Begitu Anak Di kampung Itu Sebetulnya Dulu Rasa Malunya Tinggi Anak Gadis Yang Solehah Soleh Bergaul Mulai Sekolah Di Luar Di Kampung Nggak Berani Pakai Baju Seronok Cuma Pelan Pelan Baju Panjang Mulai Naik Ketengah Betis Tahun Pertama Tahun Kedua Sudah Mulai Berani Dulu Lewat Baju Setengah Badan Lari Lari Biasanya Jedengnya Jedeng kampung Tidak Lari Karena Malu Kelihat Orang Masih Tapi Tahun Kelima Sudah Biasa Pergerian Nilai Akhlak Makanya Hati-hati Kita harus Lalu Waspada Karena Pergeseran Keimanan Pergeseran Akhlak Juga Sama Seperti Itu Karena Pergaulan Sampai Dari Puncak Keimanan Tiba-tiba Sampai Mengatakan Inna Kafarna Kafarna Sebagian Mengatakan Inna Lavi Shakin Ragu Saya Itu Dengan Yang Kau Serukan Ragu Murib Ya Meragukan Saya Itu Utusan Utusan Mereka Bertanya Kepada Mereka Mereka Ahli Iman Sebetulnya Punya Keyakinan Cuman Yaitu Kerosak Kropos Apakah Tentang Allah Itu Kalian Ragu Bagaimana Bagaimana Kalian Bisa Ragu Bisa 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 Saya Percaya Danya Allah Cuman Anda Tentang Tentang Antara Dulu Biarpun Allah Marah Apada Allah Apakah Ada Keraguan Tentang Tuhan Allah Fatiri Yang Menciptakan Fatir Sama Badik Fatir Itu Menciptakan Yang Tidak Pakai Misal Contoh Sebelumnya Unik Allah Menciptakan Badik Fatir Sama Wadir Allah Menciptakan Lagi Dan Bumi Allah Menyeru Kalian Kepada Hidayah Melalui Utusan Utusannya Liyakfir Lakum Untuk Buka Pintu Pengampunan Bakimu Lihat Allah Maha Kasih Allah Membuka Pintu Pengampunan Penuhi Seruahannya Panggilannya Datang Maka Liyakfir Lakum Allah Akan Mengampuni Kalian Mindunumikum Dari Dosa Kalian Dan Termasuk Kasih Sayang Allah Memenunda Kalian Membiarkan Kalian Maksudnya Saat Ini Ada Kalian Melakukan Dosa Dan Kesalahan Tapi Kalian Tidak Dijadikan Seperti Nabi Lut Yang Langsung Dibalik Bumi Dikasih Hujan Batu Ini Harus Kamu Jadikan Bahan Renungan Hei Umat Begitu Ini Nasihat Nabi Musa Kepada Kaumnya Dan Ini Berlangkut Juga Bekinda Nabi Kepada Umatnya Dan Juga Penerus Nabi Kepada Umatnya Umat Terdahulu Langsung Di Bale Itu Bumi Dikas Hujan Batu Kaum Lutu Artinya Penundaan Ini Kasih Sayang Maksudnya Ayo Segera Toba Seber Kembali Kepada Allah Sampai Waktu Ditentukan Sehingga Ada Sebagian Dari Berdekat Seksanya Adalah Ajal Musa Sampai Mati Diberi Kesempatan Panjang Untuk Tobat Atau Diberi Kesempatan Tobat Sampai Mati Hukumannya Nanti Di Akhirat Kalau Tobat Di Akhirat Nanti Dasar Keras Malah Mengatakan Kalau Mereka Orang Yang Sudah Imannya Bergeser Tadi Biarpun Semula Di Wilayah Iman Karena Dia Itu Salah Nonton Salah Baca Salah Bergaul Apalagi Zaman Mengerikan Hari Ini Lihat Omongan Atas Nama Agama Atas Nama Keimanan Bisa Saja Didapat Melalui Youtube Dan Sebagainya Hari Ini Sangat Bahaya Kalau Dulu Kekaburan Akidah Sangat Sederhana Kekaburan Akidah Sangat Sederhana Di Adapan Kita Adalah Agama Yang Menyembah Allah Dan Menyembah Berhala Sederhana Sekali Tapi Ini Kekaburan Atas Dasar Pemikiran Kelompok Kelompok Yang Seolah Membelah Islam Ternyata Menjurumuskan Seolah Macem Macem Hari Ini Dengan Ada Media Yang Luar Biasa Semua Orang Bisa Ngomong Atas Nama Agama Biarpun Tidak Belajar Agama Hanya Sayangnya Ilmu Yang Lainnya Tidak Harus Ada Rambu Rambunya Ilmu Agama Semuanya Bisa Ngomong Sehingga Semuanya Bisa Terjerumus Tidak Ada Bagian Di Dalam Tidak Ada Pendidikannya Tiba-tiba Ngomong Urusan Agama Menjerumuskan Tapi Selain Urusan Agama Kan Ada Aturannya Kita Kalau Seandainya Kita Baca Buku Kedokteran Biarpun Sampai Satu Perpustakaan Full Saya Baca Habis Tidak Boleh Saya Besok Pas Plank Dokter Yahya Tidak Boleh Harus Sekolah Dulu Pakai Ijazah Kan Begitu Praktek Segala Macem Olmu Kedokteran Biarpun Saya Bisa Gambar Bangunan Kayak Apa Tidak Boleh Saya Pakai Gelir Insinyur Begitu Tidak Sah Tapi Geliran Ngomong Abama Semuanya Ngomong Sehingga Rancuh Bukan Bagianya Ngomong Bukan Bagianya Berbicara Seharusnya Menisbatkan Kepada Ahlinya Seperti Hanya Seorang Ustadz Kalau Ngomong Kedokteran Ya Sama Di saat Kita Bahas Kedokteran Bukan Ilmu Saya Itu Saya Ngintip Ilmu Ini Kata Dokter Ini Menurut Ini Itu Saja Tapi Sekarang Tidak Semuanya Gaya Berfatfah Sungger Rancuh Islam Jadi Bahan Apalagi Sekarang Ada yang Bikin Ramai Lagi Namanya Viral Biar Dia Terlihat Berbicara Ngomong Ngambil Sana Ngomong Seenaknya Agama Ad-din Amanah Agama Itu Amanah Lihatlah Dari Mana Engkau Mengambil Agama Tersebut Kalau Salah Ngambil Berantakan Maka Dalam Ilmu Agama Kekhususan Ada guru Kepastian Gurunya Itu Apa Kalau Saya Belajar Ilmu Silat Harus Terbukti Guru Itu Memang Punya Punya Sejarah Sil-sila Silat Don Begitu Saya Belajar Ilmu Agama Kedokteran Harus Dengan Guru Yang Pernah Belajar Ilmu Kedokteran Saya Belajar Harus Begitu Cuman Sekarang Disamping Urusan Agama Semua orang Boleh Ngomong Yang Belajar Pun Juga Tidak Apalagi Sekarang Yang Penting Dia Masyur Misalnya Banyak Pengikutnya Atau Apa Bukan Ukurannya Ukuran Bagaimana Dia Itu Akhirnya Berantakan Agama Jadi Mainan Lihat Kalau Kita Lihat Hari Ini Dua Agama Semua Ini Kalau Sudah Bukan Bagiannya Ahli Tasawuf Tasawuf Hak Tadi Saat Yang Bicara Orang Yang Tasawuf Palsu Merusak Tasawuf Ada Tasawuf Tidak Salat 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 Ini Di saat Segala Sesuatu Ditangani Bukan Ahlinya Tunggu Kiamat Kehancuran Nah Ini Mereka Ini Yang Sudah Bergeser Nilai Iman Dan Akhlak Itu Kayak Aneh Yang Aku Nabi Kamu Itu Sama Dengan Saya Dilahirkan Seorang Ibu Dari Bapak Ngaku Ngaku Nabi Ngaku Ngaku Membapasan Dari Allah Dari Tuhan Turiduna Antasuduna Sebetulnya Kamu itu Kayak Begini Ini Hanya Pengen Bikin Masalah Aja Dengan Kami Membikin Masalah Kamu Dengan Kami Agar Kami Tidak Ngikuti Apa Yang Dilakukan Bapak Kakek Moyang Kami Kamu Bikin Garagara Aja Berhal Itu Sudah Bertahun Tahun Kenapa Kamu Larang Baktu Nabi Sultan Mubin Kalau Yang Benar Buktikan Mana Sultan Mubin Dapatkan Hujah Mana Apakah Berarti Hujah Bagi Orang Yang Berkepala Batu Gak Sah Biar Berkasih Hujah Minta Hujah Yang Lain Dikasih Hujah Yang Benar Minta Kalau Seandainya Utusan Allah Itu Dari Mala Ekat Saya Gampang Patuh Dikasih Hujah Benar Mujizat Ini Untuk Sayangnya Kenapa Nabi Dari Orang Kaya Ana Coba Nabi Mala Ekat Memang Dasar Keras Kepala Dikasih Tahu 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 Dikasih Hujah Seribu Hujah Pun Tetap Buta Matanya Makan Makan Dan Seterusnya Kami Seperti Kalian Nabi Selalu Ngomong Begitu Wallekin Allah Hanya Saja Allah Yang Munu Ala May Yasha Allah Memberikan Kelebihan Wahyu Mujizat Kepada Allah Kehendaki Dan Aku Termasuk Mendapatkan Bagian Itu Ini Ibadih Dari Hamba Pesan Pesan Kebenaran Kemulia Untuk Kalian Untuk Jadikan Pedoman Dan Kami Tidak Bisa Mendatangkan Hujah Hujah Apapun Mujizat Dan Yang Lain Nggak Bisa Mendatangkan Dari 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 Illa Bi Iznillahi Kecuali Allah Yang Memberikan Izin Ngomong Kebenaran Pun Nabi Itu Pakai Wahyu Semua Nabi Itu Berlagu Bukan Bakinda Nabi Muhammad Saja Jadi Omongan Nabi Itu Dari Wahyu Jadi Beliau Ngomong Begini Begini Adalah Bi Iznillahi Izn Allah Di saat Melihat Orang Bangkang Begitu Cengkal Begitu Keras Kepala Dinasehati Nyinyir Terus Lakan Kesel Eh Ahli Iman Eh Ahli Iman Yang Masih Bener Jangan Terpengaruh Memang Itu Modelnya Model Begitu Lihat Bikin Gara Gara Saja Dalam Komunitas Kaum Beriman Lihat Dia Bikin Kesel Lihat Gayanya Beriman Tapi Begitu Omongannya Maka Orang Beriman Dengan Orang Beriman Sabar Tawakal Kepada Allah Memang Itu Modelnya Muka Mulut Nyinyir Dikasih Tahu Bangkang Lewat Soal Debat Tanya Dikasih Jawaban Terus Tidak Bener Memang Dan Itu Terjadi Di media Orang Tidak Ngerti Agama Ngomong Agama Menyerendahkan Agama Ngacu Agama Mau Didebat Yang Sakit Mentalnya Dia Ketau Model Orang Begitu Sama Istrinya Juga Enggak Akur Sama Sepupunya Enggak Akur Sama Saudara Rebut Waris Dia Ngomong Agama Dia Sakit Mentalnya Ruhnya Juga Sakit Begitu Sudah Bagaimana Ahli Iman Sudah Waliyatawakal Ilmu'minuna Endaknya Orang Beriman Menguatkan Ketawakalannya Jangan Sampai Terbawa Dengan Godaan Godaan Seperti itu Pun juga Jangan terlalu Banyak Habis Waktumu Untuk Ngurusi Orang Semacam Itu Nabi Saja Debat Kayak Begitu Menegakkan Kebenaran Mengajak Orang Pada Kebaikan Seterusnya Kalau Masalah Ngurusi Dua Banyak Masya Allah Kadang-kadang Ada Omongan Ya Allah Kapasitasnya Apa Dia Ngomong Begitu Kalau Kita Nuruti Semuanya Ada Permintaan Buya Tolong Tanggapi Ini Hidup Tanggapan Kita Bukan Hidup Untuk Nanggapi Kita Ingen Menjelaskan Kadang Kita Harus Didesak Ada Permasalahan Begini Dari Siapa Siapa Dia Itu Kita Sudahlah Tugas Kita Bagaimana Mengajar Mengajak Orang Kepada Kebaikan Dengan Ketecukan Hati Dengan Penuh Bijak Dan Tawakal Kepada Allah Kerinduan Keselamatan Untuk Mereka Kita Bebaskan Dari Kita Daripada Hubul Jah Cinta Pangkat Pangkat Itu Jangan Dianggap Jadi Presiden Pangkat Itu Adalah Jadi Ketua Majelis Taklim Itu Pangkat Dengan Macem-macem Ketua Majelis Taklim Ketua Ormas Itu Pangkat Kedudukan Itu Bisa Direbutkan Jual Agama Itu Nanti Jangan Selama Ini Sungguh Tuhan Ada Pejabat Pejabat Yang Soleh Juga Ada Kalau Bicara Pangkat Jangan Dianggap Itu Ini Jadi Ketua Masjid Pangkat Itu Ngerebutan Jadi Ketua DKM Masjid Berantem Bahkan Denger Katanya Ormas Juga Berantem Caranya Sudah Perbutan Kursi Politik Mana Iman Apa Yang Diberjuangkan Setelah Itu Kesombongan Yang Diberjuangkan Bukan Sebuah Kebaikan Maka Terus Kesombongan Yang Dibesarkan Kerusakan Semoga Allah Menjaga Hati Maka Tawakal Lill Muminuna Orang Beriman Sudahlah Tawakal Menyerahkan Kepada Allah Sambil Berusaha Semampu Semampu Kita Tapi Jangan Sampai Kita Masuk Wilayah Yang Yang Membahayakan Untuk Diri Kita Sendiri Atau Tidak Terlalu Penting Masih Banyak Yang Harus Kita Urusi Jangan Urusi Tadi Model Model Orang Yang Mendebat Para Nabi Tadi Mendebat Para Nabi Kurang Ajar Kepada Para Nabi Nanyanya Aneh Aneh Dan Hari Ini Pun Ada Pertanyaan Aneh Semoga Allah Menjaga Hati Kita Tetap Dalam Iman Diridui Oleh Allah S.W.A.W. Setelah Anda Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wa Sohbihi Wassalam